Halo selamat pagi siang sore dan malam ya selamat berjumpa teman-teman oke setelah kemarin terbangin drone-nya tapi kok putus-putus terus saya menganggapnya itu karena panas aja coba kita buktiin apa kemarin itu eh remote-nya nah HPnya pakai kabel tapi HPnya saya hidupin semuanya termasuk Bluetoothnya Wi-Fi nya terus sinyal providernya semua saya hidupin baik yang telkomselnya bons maupun smartrennya sekarang kita Rp mod semua mati hanya HP kita gunakan hanya sebagai layar ya nanti kita lihat ada perbedaannya enggak pengaruh enggak bluetooth dimatiin Wi-Fi dimatiin sesi penasaran Hai lalu pada session yang kedua sembari pulang saya coba mau jajal remote-nya saya matiin Apakah dia pulang sendiri ini semisal eh baterai remote-nya baterai remote-nya habis ya kayak gitu oke kita kita terbangin ya Yovah kita terbangin Yovah pegang nih saya pegang nih ya guys lanjut ya yuk oke kita masuk ke menunya airplane-nya airplane-nya saya aktifkan ya Hai saya ingin tes soalnya Hai Oke kita masuk ke DJI go for nya sudah goflike tekan nah disini drone saya letakkan di atap tetangga untuk mendapatkan home point Hai terus saya ulang-ulang Hai hanya ingin ngetes enable dynamic home pointnya apakah dengan ditekan enable dynamic home pointnya Hai home point update-nya bisa terus berubah ternyata nggak pengaruh ya saya saya letakkan lagi Hai saya letakkan lagi Hai saya letakkan lagi di teras rumah saya di lantai dua setekan home point kembali home point pun dapat di update jadi enable dynamic home pointnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali Hai nah ini masih terus saya coba diaktifkan dan dinonaktifkan berarti enable dynamic home pointnya ini hanya berlaku terlaku ketika di gaster mode atau aktif track mode Hai saya masih penasaran saya terus ulangi hingga dua kali dalam enable dynamic home point terpilih atau tidaknya Hai berarti itu enggak pengaruh ya Oke kita take off hai 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 saya langsung di ketinggian 60 saya hanya ingin mengetahui apakah dalam keadaan terik matahari berpengaruh terhadap range atau jangkauan jelajah drone kita Hai mari kita lihat hasilnya oke kembali saya arahkan drone menuju ke tower yang sama hai 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 ini dalam keadaan bluetooth sinyal wi-fi dan provider semua saya matikan artinya dalam keadaan air plane mode apakah berpengaruh terhadap jangkauannya Hai ini saya menggunakan spot mode Oh ya sudah mulai nih ada gejala-gejala ngelag ya atau berat Hai padahal GPS nya Hai cukup tinggi hai 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 hampir di 20 hai oke 315 320 2327 ini saya coba halus nih eh terbangkannya dengan spot-mod nya saya non-aktifkan saya kembali ke P mod hai 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 ya sudah mulai berat Hai dan akhirnya terputus di jarak sekitar 350 meteran dan drone pun kembali Hai saya pernah jajal ketika cuaca agak gelap atau malam hari Hai daya jelajah drone lebih tinggi berarti cahaya atau radiasi matahari berpengaruh di sini saya masih penasaran saya coba setting kamera sehingga view saya lebih enak lagi saya kembali ke tower Hai dan kita coba tes saya gunakan kembali spot mode Hai dan akhirnya terputus kembali di jarak lebih pendek lagi 320 meter Hai nanti akan saya kasih screenshot bahwa saya ketika malam hari pernah lebih dari itu jaraknya dan itu stabil saya bahkan mengambil foto Hai ke percobaan pertama apakah Bluetooth dimatikan berpengaruh sinyal dimatikan berpengaruh baru sinyal handphone ya ternyata enggak ada pengaruhnya sekali jadi itu hanya mitos aja dan ini percobaan kedua saya hanya menghilangkan penasaran Kak bagaimana kalau remote kita matikan oke saya mendekati ke arah home point dalam hal ini adalah rumah saya Hai saya sedang berpikir kira-kira dimana eh seandainya drone kenapa-kenapa ini aman saya rendahkan drone nya lalu saya menuju ke perempatan jaraknya hanya sekitar 25 meteran lah dari eh tempat saat saya berada Oh sorry disini 32 meter dimana sudah keluar dari eh jarak 30 meter Oke ini saya matikan nih ya karena saya kameranya di tangan-kanan saya bantu dengan paha saya sebagai landasan Oke saya matikan ya itu sudah disconnect kelihatan di layarnya Hai nah ini saya mikir eh dronenya balik apa enggak gitu ya Nah ini udah 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 mulai dengar-dengar suara coba saya connect lagi saya on kan lagi remote saya oke ternyata hijau nih ya di remote saya hijau dan itu tandanya connect dan itu benar dia sudah berada di atas saya ah itu benar itu foto atap rumah saya Oke saya langsung eh cancel ketika jaraknya sudah dekat banget karena saya ingin mengatur dronenya menuju ke take off saya nah ini pandangan dari layarnya ya ini ketika di taruh di perempatan dronenya Oke disconnect ya ini momen-momen menunggu dari si dronenya untuk kembali nah ini sudah mulai saya eh eh connect dan bisa connect dan dia RTH dari tik jarak 30 meter 32 meter dia sudah 0 meter jaraknya Hai Oke berarti kalau remote kenapa-kenapa mati atau gimana eh dia akan kembali lagi ya langsung RTH otomatis Oke kita take off Oke gimana kesimpulannya coba kita berikan ya cek ya yuk tegang juga ya guys saya matiin remote-nya ya dengan penuh keikhlasan biarin itu jatuh tapi saya taruh di perempakan komplek jadi kalau jatuh si dronenya bisa saya kejar ternyata dibalik ya dibalik langsung saya hidupin lagi remote-nya dan setelah pengen landing atau jaraknya distannya 0 meter dia konek lagi ya saya hidupin remote-nya ada konek lagi lalu saya atur lagi turun ya karena saya ada lantai dua saya ingat itu kalau misalkan enggak 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 bisa konek lagi dia landing ya landingnya di bisa kena atap rumah saya atau depan rumah saya jatuh ya kayak gitu nah ini eh itu yang pertama menghilangkan penasaran kita semua kalau remote-nya kita matikan apa yang terjadi ternyata aman ya nggak usah khawatir ya DJI ini super super canggih ya lalu yang kedua yang kemarin saya coba lalu saya beralasan karena panas Hai bukan karena bluetoothnya benar saja ketika bluetooth saya matikan dan lain-lainnya nggak ngaruh tuh jadi itu hanya mitos kayaknya ya bluetooth hidup atau bluetooth dimatikan akan menggangguin nggak saya kata pengaruhnya di jarak yang sama 300 meter dalam jam yang sama di jam 9 sampai jam 10 keadaan terik ya putus sama aja jadi bukan karena bluetoothnya dihidupkan ya bener kan alasan saya kemarin kan makanya saya tunggu pada bisa ngebantah apa enggak saya soalnya saya langsung praktekin Oke itu aja guys eh vlog saya hari ini menghilangkan penasaran kita semua please like eh share and subscribe nya mohon dibantu terus channel saya ini kalau ada request request moment apa aja eh tulis aja di kolom komentar kalau ada waktu saya saya coba berpikir lalu saya punya ikhlasan yang tinggi akan saya lakukan Oke itu aja ya semuanya ya yo assalamualaikum sukses ya yuk nah ini adalah data flight record saya bahwa saya pernah melakukan penerbangan drone dalam jarak yang lebih jauh lagi daripada dalam keadaan terik matahari ini dalam keadaan malam ada saya mengambil foto malamnya nah dalam jarak berapa dalam jarak 365 meter lebih jauh artinya daripada ketika saya terbang di siang hari nah ini total jaraknya itulah data valid dari saya menerbangkan di jahispark oke ini ini sebagai bukti ya Hai Terima kasih.